Halo Sobat Fotografer dan Videografer Apa kebar kalian? Semoga baik-baik saja Pernah gak sih kalian mengalami Ketika kalian Mengabadikan momen Misalnya pernikahan Ataupun momen yang lainnya Dan ternyata kameranya ngambek Dan berhenti merekam videonya Tentu hal ini membuat kita Kesel kan? Cewa dong Dan biasanya muncul kalimat Seperti ini Nah kalimat di atas itu Biasanya muncul saat si kamera Berhenti merekam Ada beberapa solusi yang bisa Kamu terapkan saat Proses perekaman berhenti secara tiba-tiba Hal yang pertama yang perlu kamu lakukan adalah Mengganti kartu memori Ini bisa dilihat dari kategori kartu memori Atau lebih dikenal dengan sebutan Kelas yang tercantum pada kartu memori kamu Standarnya sih Kartu memori yang biasa digunakan Untuk merekam video itu ada di kelas 10 Apalagi kamu merekam video full HD Perbedaan antar kelas kartu memori menunjukkan kecepatan menulis dan membacanya Nah coba kalian perhatikan gambar berikut ini Saat kamu merekam video yang paling penting adalah kecepatan menulisnya Ketimbang kecepatan membacanya Karena saat merekam video Kamera secara simultan akan menuliskan data ke kartu memori sepanjang proses perekaman Besaran data ini yang sangat tergantung dengan mode rekaman Atau resolusi yang kamu pilih Serta beragam profile atau kodec yang digunakan pada kamera kamu Jika kecepatan menulis kamu di bawah besaran bitrate video Tentu saja rekaman akan terhenti Karena kamera menunggu proses penulisan data di kartu memori Langkah yang kedua adalah Sesuaikan kualitas video yang kamu rekam Faktor penyebab selanjutnya Mengapa perekaman video terhenti saat video yang direkam? Nah faktor penyebab mengapa perekaman video terhenti adalah Kualitas video yang direkam Tentu hal ini berkaitan orat dengan poin yang di atas tadi Ketika kamu merekam video dengan kualitas tinggi Misalnya Full HD Maka besaran data yang direkam ke kartu memori per detiknya cukup besar Tentu membuat kartu dengan kecepatan rendah sangat kesulitan Makin tinggi kualitas video yang direkam Semakin besar jumlah data yang ditulis pada kartu memori Ada beragam hal yang mempengaruhi semacam tipe kode yang kamu gunakan Beragam fitur yang dimiliki kamera kamu Frame rate dan sebagainya Karena itu salah satu solusi sederhana untuk mencegah Agar supaya proses perekaman tidak berhenti tiba-tiba Dengan cara menurunkan kualitas atau resolusi video yang kamu rekam Nah untuk saat ini kualitas 720p masih mungkin cukup bagus untuk dipertimbangkan Terlebih kamu jika menggunakannya untuk upload di Youtube Langkah yang ketiga adalah perhatikan batas durasi video yang diizinkan Umumnya kamera foto yang diproduksi pabrikan kamera Peruntukan utamanya ya untuk mengambil gambar diam atau foto ya Kemampuan merekam gambar gerak atau video biasanya hanya sebagai fitur Atau fitur tambahan untuk menarik pembeli Karena itu ada batasan bagi kamera foto untuk merekam videonya Umumnya batasannya adalah durasi yang hanya maksimal 30 menit Nah jika hal ini memang sudah menjadi batasan untuk kamera kamu merekam video 30 menit Nah kamu bisa mengakalinya perekaman video pada kamera kamu per 30 menit Langkah yang keempat adalah hindari overheating pada kamera Bahasa sederhananya sih kamu harus menghindari kelebihan panas pada kamera kalian Saat merekam video sensor kamera dipaksa bekerja jauh lebih keras ketimbang saat kamu memotret Karena sifat kamera video yang terus menerus maka kerja sensor pun continue Oleh karena itu sensornya jadi lebih mudah panas saat dipakai recording video Ya cara mengakalinya adalah coba buat rekaman yang singkat-singkat Ketimbang merekam dalam durasi yang lama Dan jika sudah terasa panas pada kamera kamu Istirahatkan sejenak kamera kamu terlebih dahulu Setelah dingin baru dilanjutkan kembali Nah guys itu dia beberapa langkah atau tips Mengatasi rekaman video pada kamera DSLR kamu yang sering berhenti mendadak Semoga video ini membantu Thanks to watching to my video And bye bye